Pertama, Anda kan yang Anda membuktikan kesaktian Anda itu waktu Anda membangun kembali Kereta B Apa? Kereta B Bukan, sebelumnya kan Bahana Bahana, ya Itu gimana riwannya? Kalau bahana ini kan, waktu saya ditugaskan itu Yang menugaskan siapa? Ya, waktu itu presidennya Gus Dur Almarhum Oh, kalau nggak salah juga Pak Risal Ramli Ya, Pak Risal, manggil saya, ini ada yang begini, coba dibenahi Oh, itu Pak Risal Ramli dulu cerita ke saya, ini saya punya tokoh hebat, Rupanya Anda itu ya Mungkin, Pak Iya, Pak Terus? Ya, saya ngadepak, apa Waktu itu Anda kerja di mana? Saya di Siti Bank, Pak Jadi Anda itu bangkir sebetulnya Iya, Pak Jadi, diminta Pak Risal ketemu Pak Beriadi, Prapto, Suarjo ya, kalau nggak salah Nah, alasan Pak Risal Ramli meleh Anda, Anda tahu? Nggak tahu, Pak Nggak tahu juga Nggak tahu Tapi pokoknya Anda dipanggil, siap Iya, suruh bantu, siap Malah Pak Saril Sabirin, waktu itu Gubernur Bank Indonesia Karena tanda tangannya harus dua, Pak Di bahana, Pak Satu Gubernur BI, satunya Menteri Keuangan waktu itu Jadi, Pak Gubernur BI-nya waktu itu tanya saya, gitu Dengan mungkin bercanda, gitu Coba dipikir lagi Udah enak-enak di Siti Bank, kok mau ditugaskan yang beginian, gitu Ya, saya bilang ya, kalau saya ditugaskan, saya jalan, Pak Tapi saya nggak ngotot, gitu Nggak ngejar, lah, nggak ngejar Saya mau jadi Direktur Utama BMN, nggak Saya nggak ada yang gitu, Pak Ya, biasa Ya, kalau ditugaskan, ya jalan, kalau nggak, ya Kalau ada orang lain, ya monggoh, gitu aja Kondisi perusahaan bahana waktu itu gimana? Ya, secara teknikal, ya Pak Ilit Pak Ilit sudah? Ya, secara teknikal, dong Modalnya sudah minus triliunan Oke Nah, Anda waktu lihat itu Bagaimana, gitu Ya, kalau sudah mau, ya harus dijalani, Pak Ya, apapun, kan Jadi, semangat Anda luar biasa Oke Nah, waktu itu Anda benahi apanya dulu? Waktu itu yang dibenahi adalah Semangat daripada Pegawai-pegawain Ya, gitu, karena kalau semangatnya sudah nggak ada Ya nggak bisa, Pak Kan saya nggak mungkin Ngerjain semua itu sendirian Ya, jadi itu dibangkitkan dulu Ya, kita harus percaya bahwa ini bisa jalan Terus juga menghapus Stigma-stigma yang mengatakan bahwa Ini is a dying company Ya, kita coba, kan There is no such dying company, Pak Dying human being ada Dying animal ada Yang ada jiwanya, ada nyawanya itu bisa dayeng Tapi yang tidak ada nyawanya tidak bisa Tergantung kita Oke Sudah, ditugaskan sana hampir 6 tahun, selesai 6 tahun Anda? Iya, Pak 6 tahun Waktu Anda bilang selesai itu bagaimana kondisi? Waktu selesai itu Modalnya masih minus Tapi minusnya ini Hanya bergantung satu Hutang Kepada negara dalam Yang namanya rekening dana investasi Jadi hutang kepada Menteri Keuangan Nah, kalau hutang kepada Menteri Keuangan Yang lain sudah lunas ya Gampang, kan Eh, tinggal Menteri Pemerintah Mau ini dibangkrutin apa? Nggak, gitu aja Uang hutangnya cuma itu Yang belakangan saya dengar Karena saya sudah pergi sejak 2006, Pak Saya 2006 Desember selesai saya di sana Belakangan saya dengar Dikonversi menjadi saham Selesai Selesai loh buktinya Bahana Sampai sekarang masih ada ya, Pak Udah 12 tahun loh saya pergi dari Bahana, Pak Nah, itu adalah karya Anda pertama Iya, Pak Kemudian Anda selesai Anda balik lagi ke City Bank Balik Oke Nah, kemudian Anda kok mendadak Di pasain kereta api Nah, itu Pak Sofian Jalil Waktu itu beliau Menteri BMN Bermasuk Itu Karena saya kenal lama Dengan beliau Beliau ngomong Pak Yunan ini Ada satu layanan publik Yang belum dibenahi Saya tanya Apa, Pak? Kereta api Oh, betul Pak Itu, Pak Saya carikan orang, Pak Oh, enggak Terus maunya gimana, Pak? Anda aja ke situ Oh, saya nggak bisa Satu, saya tidak ngerti transportasi Ya, kalau Bahana kan lembaga keuangan Investment Bank Ngertilah saya Ya, bilang saya nggak ngerti transportasi Yang kedua Di Saya katakan Apalagi kereta api Ini ilmu spesifik, Pak Ini ilmu spesifik Kalau kereta api Ya, bilang ya Dipikir dulu lah Ya, saya dikenalkan Dengan Pak JK Waktu itu Pak JK Waktu itu Wapres Zaman Pak SBY Periode 1 Pak KIP 1 Ngobrol Dengan Pak JK Pak JK juga Kayaknya dukung sih Pak Sofian bilang Gini lah Pak Yunan Kalau Anda bilang nggak bisa menaik kereta api Satu Indonesia mungkin juga nggak ada yang bisa Gitu Jadi Beliau sudah Melihat kesaktian Anda di situ Ya, bukan kesaktian Ya, itu Loh dia Di liur Ya, oke Kemudian Akhirnya Anda Mau Mau Ya Kondisinya bagaimana waktu itu kereta api Ya, gini Saya selalu percaya Satu kegiatan itu Kalau dalam bentuk organisasi Apapun bentuknya Kalau internalnya itu sudah putus asa Saya kira outputnya nggak akan baik Jadi Manusianya buat Anda yang paling penting Iya Awalnya Pak ya Oke Atau masalah Kalau putus asa Ataupun apatis Sudah berat Ya Waktu saya masuk Saya keliling sih Ngobrol dan sebagainya Gitu Ya kan kereta api ini kan Operasinya besar sekali Pak Kalau tahun Setahun lalu Saya kira mereka Melayani Angkutan penumpang Itu 400 juta penumpang Setahun 400 juta penumpang Pak Kereta api itu setahun 60 juta ton barang Angkutannya Nah Waktu ini saya bilang Saya panggil direktur personalia saya Namanya Joko Margono Pak coba di Anu Dipaparkan ke saya Struktur pegawai puluhan ribu Beliau tanya Yang organik apa bukan Saya tanya bedanya apa Yang organik mayoritas punya NIP Kayak PNS Oke yang itu aja Yang bukan organik kan kontrak ya Udah nggak usah yang kontrak Ini aja Kira-kira 25-26 ribu orang Nah 25-26 ribu orang itu Dijelaskan sama Pak Joko Margono ini Yang lulusan SD itu 9 ribu Yang lulusan SMP 6 ribu lebih 6 ribu 700 malahan saya Kalau nggak salah Jadi dari 26 ribu lebih itu Yang lulusan SD dan SMP Itu hampir 16 ribu Atau 15 ribu sekian Coba bayangin 2 per 3 itu lulusan SD sama SMP Pak Nah Yang lainnya SMA Tapi di didik kejuruan ini Kejuruan di timah sinis Jadi apa Saya tanya Pak Joko Pak ini yang sarjana berapa Dari 26 ribu itu kan Kan ini zamannya ya juga harus orang yang pendidikan Pak 86 orang Wah menarik ini kan Menarik Saya ke Pak Sofian Lagi Saya bilang Pak ini saya Saya mungkin nggak mampu Pak Beliau bilang Pak Yonan coba aja Harus coba bisa Kalau Pak Yonan gagal saya yang tanggung jawab Saya pulang ke rumah Pak Saya sudah hampir putus asa Karena lihat kondisinya begini Waduh Pak kantor pusatnya di Bandung Waktu saya masuk itu ya Sudah kayak orang yang tanpa jiwa gitu Pak Waduh gimana ini Saya pulang ke rumah saya ngomong sama istri saya Ini kali ini mungkin saya give up Saya nggak pernah give up Pak Nah dipikir lagi lah Didorong sama istri saya Kan udah mau segala Terus istri saya juga ngomong Saya juga cerita soal Kepegawaian di kereta api Itu strukturnya begini Sekarang sih sudah jauh lebih baik ya Pak ya Karena akan pensiun Pensiun diganti yang minimum lulusan SMA Dan lulusan sarjana gitu dan sebagainya Satu hari istri saya juga Terus istri saya pagi-pagi bilang gini Gini deh Yuk harus jalanin ini Walaupun bentuk struktur kepegawaian Lulusan SD banyak SMP banyak Tetap Anda harus jalanin Nanti kalau enggak Nanti saya tua jelek Kamu tinggal juga gitu Oke siap Langsung berbuka Itu Pak Diancam Lu bukan diancam Pak Dikasih Dikasih Perumpamaan Pak Ya udah itu sih Sudah sampai sekarang hasilnya Pak Nah Berapa tahun Anda pegang Kita api Hampir 6 tahun juga Pak 6 tahun Hasilnya? 5 tahun 8 bulan Hasilnya? Hasilnya Bagus Pak Jadi Waktu saya masuk Itu Februari 2009 Jadi Kalau laporan keuangan 2008 Anggutan penumpang KRL Jabotabek Itu 200 ribu Kurang lebih Anggutan total seluruh Indonesia Mungkin kira-kira Termasuk KRL itu 100 Maaf Mungkin kira-kira 160 juta Waktu itu Pendapatannya kereta api Total 4,2 triliun Dan rugi Guajinya kecil-kecil Pak Take home paynya Kepala Stasiun Gambir Waktu itu Namanya Atak Sudarta Itu 2 juta 750 2009 Eh coba lah Kita benahin lah Naikin gaji pegawai Segala macam Dinaikin dulu Oh iya Pak Iya kan Kalau penyanyi itu Mau suaranya bagus kan Honornya mesti lumayan Pak Iya Itu Saya ringkes-ringkes aja Dari orang itu Pak Iya kan Walaupun suaranya bagus Kalau honornya kecil Mungkin dia juga males nyanyi Pak Iya Lalu Kita coba naik Saya ngomong dengan Pak Sofian Lapor dengan beliau Waktu itu Menteri PMN Pak ini saya mau Saya yakin beliau masih ingat Saya bilang Pak ini saya mau Rubah struktur penggajian Pegawai kereta AP Beliau setuju Dengan syarat satu Tidak boleh minta APBN Saya bilang oke Tidak boleh Boleh minta APBN Oke Setepakat Beliau tanya Kalau dinaikin apa Nggak tambah bangkrut ini Kalau setahun gagal Ya saya dipecat aja Kan gampang Kita coba kan Buktinya juga selama ini Kayak begini Reta APBN Tidak bisa improve Ngikuti jaman Saya enggak bilang Enggak beres ya Tapi enggak bisa improve Ngikuti jaman Nah Saya Beliau bilang Lapar Pak Yusman Waktu itu beliau Menteri Perhubungan Saya lapar Pak Yusman enggak seberapa Mendukung sih Waduh masa bisa Kayak begitu Ya kita coba Pak Enggak sepakat Akhirnya kumpul bertiga Sepakat We We do our things In our own way Selama enggak melanggar hukum Enggak melanggar etika Kita jalan Oke Kita perbaiki penghasilan Nah sambil memperbaiki Semangat intern Memperbaiki Disiplin intern dulu Kayak misalnya Sterilisasi stasiun Bisa bersih segala Ini semua saya kira banyak Naik kereta abis Segala macam Ini Kan saya bukan Orang yang Suka ngomong-ngomong aja Tapi enggak ada perbuatannya Pak Gitu Ya Saya tanya sama Kepala-kepala stasiun Kamu punya rumah enggak? Punya Rumahmu kalau halamannya Di Diisi orang jualan Segala macam Tanpa izin Kamu boleh enggak? Ya enggak boleh Pak Nah kenapa stasiun boleh? Berarti kamu mengizinkan Nah jawabannya satu Rikas Lohong gaji kita kecil Enggak cukup Pak Ini Kemarin saya baru naik kereta Pak Ya Dari Stasiun Tasik Malaya Ya Stasiun Tasik Malaya Ke stasiun Gambir Lewat stasiun Bandung Setiap kereta Itu Kalau dari arah Bandung Dan dari arah Cirebon Ke Jakarta Ke Jakarta Pasti Kemungkinan Pak ya Enggak semua Itu berhenti di Stasiun Cikampek Ya Stasiun Cikampek itu Stasiun Kelas besar Bukan untuk penumpang Pak Tapi untuk Untuk lalu lintas persilangan Pak Oke oke Kan stasiun Cikampek itu Kalau dibanding stasiun Gambir Ya jauh Pak Signifikansinya jauh Memang kelasnya juga jauh Oke Kemarin saya tanya Kepala stasiunnya Kan kenal saya Sebelumnya itu Kepala stasiun mana Mana Dulu waktu ketemu saya 2009 Masih Pengatur perjalanan kereta api Di Stasiun Kalimas Surabaya Bidah Pengatur perjalanan kereta api Stasiun Pasar Turi Ya sini kamu Sekarang terimanya Sebulan itu berapa Tegumpinya 21 juta Bagus Kepala stasiun Cikampek Pak Saya ke Gambir Turun Biasa Kepala stasiun kan Menyambut saya itu Bukan sebagai menteri Pak Sebagai mantan bapaknya Tanya Terimanya sebulan berapa sih Sekarang sebulan Ya 25 26 juta Bagus Jadi naik hampir 10 kali Dalam 10 tahun Saya benahi Bukan naik 100 persen Naik 1000 persen Tapi coba Lihat kereta api Saya waktu pergi Pendapatan kereta api 13 triliun lebih Naik 4 kali lipat Dalam hampir 6 tahun Untungnya 1,1 1,3 Triliun Tahun lalu Saya tanya Pengganti saya 2017 Ini sudah keluar nih Laporan update nya Kemarin ada direktur Yang nemenin saya Saya tanya Tahun lalu pendapatannya Kereta api berapa 17 triliun lebih Pak Hampir 18 triliun Untungnya berapa Ya 1,7 triliun Nah oke Pegawainya sejahtera Yang dilayani juga happy Karcisnya juga Masih terjangkau Nah itu yang penting Nah kalau sama-sama Dulu kereta listrik Jabutabek Tanpa AC 2000 rupiah Tapi rancur-rancuran Naik di atas atap Kan gak ada sekarang Gak ada Pak Ayo Kan hampir 65 tahun Sampai Indonesia merdeka Sampai tahun 2010 Kan penumpang naik di atas atap Saya lihat sendiri Sekarang sudah Sudah beres Pak Sudah 2011 Beres Membereskan diri sendiri Kan layanan publik itu Sebenarnya gini Layanan publik itu Good public service Must start From within Dari internal Organisasi itu Gak bisa Masyarakat itu Diminta Harus disiplin Tanpa Kita sebagai Pelayannya itu Tidak disiplin Gak bisa Gak mungkin bisa Kalau rumah tangga Bisa Juraganya disiplin Pembantunya Tidak disiplin Dikeluarkan Tapi kalau publik Gak bisa Pembantunya Harus disiplin Supaya Tuhannya disiplin Sudah saya Sudah agak tua Pak Jaya jadi Belajar filosofi Banyak mikir Filsafat Duka juga Pak Pembelajar Yang Kata Tidak 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 Tidak